Intro Polemik terjadi di SMAN 21 Bandung di mana 320 siswa kelas 11 kecewa gegara gagal berangkat study tour ke Yogyakarta Merespon hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memanggil kepala SMAN 21 Bandung untuk dimintai keterangan Fasifiral ratusan siswa menggelar aksi protes dikarenakan gagal berangkat karya wisata, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil pihak sekolah Pasalnya pihak sekolah dianggap lalai dengan memberikan uang ratusan juta kepada pelaku Atas kejadian ini, Pemprov Jabar meminta sekolah untuk lebih selektif dalam membeli jasa travel untuk melaksanakan kegiatan study tour Menurut Gubernur Jawa Barat jika study tour merupakan kegiatan yang memang perlu dilakukan oleh sekolah Meski demikian, pihak sekolah tidak lagi memakai pihak ketiga untuk menggelar study tour agar menghindari kejadian serupa Sementara untuk kegiatan karya wisata atau study tour, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, memastikan akan tetap dilaksanakan mesti waktunya diundur Jawa Barat, memastikan akan terima kasih 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 Jadi kalau disebut apakah perlu, menurut saya perlukan. Saya juga pernah sekolah dan menyenangkan. Tapi jangan memberatkan, dicari-cari yang mengurangi PHB 3, melalui mungkin anak-anak yang mengorganisasikan acara sendiri sehingga harus lebih menarik. Berarti menarik apa, Pak? Ya, yang pertama hari ini kepala sekolah itu diminta ke cabang binas wilayah di Cukit. Jadi kita minta konfirmasi, informasi lebih lengkap, sebetulnya apa saja yang telah dilaksanakan, kemudian, dan lain sebagainya. Nah, saya hari ini siang belum mendapatkan informasi lagi, sepertinya ini sedang berlangsung antara cabang binas dengan kepala sekolah SMA 21. Pak, sudah ada solusi-solusinya enggak, Pak? Dengan situasi sekarang yang uangnya juga kan hilang? Ya, yang pertama terkait dengan pintar bidananya, itu kan sudah tertangkap ya, yang membawa uang tersebut ya. Itu sudah tertangkap, nah itu pasti berproses lah ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan kegiatannya, kemarin kepala sekolah sudah menyampaikan bahwa kegiatan tetap akan dilaksanakan. Hanya waktunya yang diundur ya, waktunya yang diundur itu menjadi di pertengahan Juni ya, di pertengahan Juni. Nah, jadi kegiatan itu sendiri tetap akan dilaksanakan. Nah, hal-hal yang lain nanti saya akan coba komunikasikan lagi terkait dengan tindak lanjut dari proses yang sedang dilaksanakan di layar 7. Imbauannya mungkin, Pak, untuk sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan kegiatan serupa, Pak? Ya, pertama untuk sekolah-sekolah yang akan mengadakan kegiatan, ketika memilih travel, mohon juga dipilih travel-travel yang memang sudah dipercaya, tidak hanya sekolah travel-nya tetapi juga orangnya, karena bisa jadi travel-nya bisa dipercaya tetapi ternyata secara personal itu juga tidak. Kemudian yang kedua, tetap menjaga kegiatan pembelajaran dengan baik, kegiatan-kegiatan dilaksanakan, silakan kerjasama dengan orang tua, dengan siswa, dengan tidak memaksakan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan ke suatu tempat tertentu, misalnya gitu. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pemprov Jabar juga mengimbau jika kegiatan study tour tidak mesti dilakukan jika memberatkan siswa. Hal tersebut dikarenakan seluruh siswa di suatu sekolah mampu mengeluarkan biaya hingga jutaan untuk kegiatan study tour. Selamat menikmati!